hmmm 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 Halo guys, Halo guys, kali ini kita mau review susu formula yang di konsumsi sama baby Akira, nih baby Akira mau ikut tempat nih ada baby Akira disini juga hehehe halo guys dadah oh mau dimana, oke Hai guys, jumpa lagi bersama dengan Gang 3ay yeay kali ini kita mau review sufor baby Akira nah kenapa kita akhirnya juga pake sufor nah gue disini gak bilang kalo sufor itu lebih bagus pada asik ya guys dan sampe sekarang baby Akira pun masih direct breastfeeding dan misalnya kan ada kondisi kondisi tertentu dimana kayaknya kita butuh sufor gitu gue gak mengendorse ya, tapi misalnya gue udah ngeliat kayak di temen-temen gue juga yang dia punya baby dan ternyata babynya kembar gitu, ada lagi juga yang dia harus menentip mengasih karena si ibu hamil lagi pada saat bayinya masih di bawah 2 tahun ya jadi mau ngamuk kan stop juga atau mungkin kalo misalnya di kasus aku sih ya aku gak keburu buat pumping bener-bener karena aku ngasuh anak sendiri gak ada mbak gak ada suster sendiri jadi tuh bener-bener waktu untuk pumping tuh hampir gak ada sisanya kalo ada waktu ya gue ngedit youtube jadi ya aku pake sufor dan di antara sufor-sufor ya pastinya aku juga mau cari sufor yang paling oke lah gitu maksudnya cuman sekadarnya ini aku mau review sufor yang aku pake untuk tambahan aku pake ini guys aku pake Enfagrow Enfagrow Atlas 3 yang ini untuk 1-3 tahun ini untuk setelah baby Akira setahun kalo untuk pas dibawa setahun kemarin sih pake Enfamil yang setahun itu pakenya si Enfagrow A plus 3 nah produk Enfagrow ini dia tuh sebenernya ada 4 tahap jadi yang 2 tahap yang di awal itu itu Enfamil yang pertama untuk bayi baru lahir sampai untuk 6 bulan habis itu Enfamil 2 6 bulan sampai 1 tahun nah kalo yang ini Enfagrow A plus 3 jadi untuk bayi 1-3 dan yang keempat itu Enfagrow A plus 4 jadi untuk bayi 4 tahun ke atas 4 tahun sampai 12 tahun jadi itu beda-beda tahunnya gitu guys dan itu akan mempengaruhi juga kadar gisi yang dibutuhkan pada stage tersebut nah kalo dan untuk variannya biasanya dia tuh yang untuk di atas 1 tahun ya dia tuh ada 2 rasa ada vanila sama madu nah biasanya sih aku gak peduli itu varian apa yang lagi aku beli yang penting harganya oke guys gitu guys nah ini guys aku baru beli karena yang sebelumnya abis jadi aku baru aku baru beli dan ini kemasan yang paling gede ya karena kita pake terus ya ini kemasan yang 1200 gram jadi ada 3 kemasan ada yang 400 gram ada yang 800 gram itu yang kaleng ini ada yang 1200 gram jadi karena kita memang pake setiap hari jadi belinya yang gede aja deh sekalian gitu guys jadi guys ini karena baru datang ini masih rapi dan aku mau sekalian unboxing juga ini susunya ini susunya yang paling gede guys ya susu evagro apestinya yang paling gede aku mau unboxing juga oh iya guys ini aku belinya di blibli.com dan memang udah enak nyamannya pake itu sih guys terus nanti aku akan kasih tau kamu gimana caranya cari harga paling tapi but first aku akan unboxing dan aku akan mention dimahal deh yang aku mau review sebenernya dari si produk ini nah ini kalo dibuka guys jadi kita biasanya tuh dapet apa namanya sendok susu yang ya di plastik lagi jadi bersih ya guys dan karena setiap kali beli envagro dapet sendok susu jadi sendok susu aku banyak banget guys itu biasanya buat mainan baby akhirnya kalo mau main tuang-tuangan atau buat nyenokin terigu aku pake lagi sih buat itu oke guys nah ini kalo misalnya kita beli yang paling besar biasanya kita bakal dapet yang 2 pack 2 pack yang masing-masing terdiri dari 600 gram susu jadi ga usah dibuka semua sekaligus buka aja satu dan apa-apa tinggal taro aja di kontainer gitu guys dan sebenernya harusnya aku bisa refill di kalengnya tapi kalengnya kebelah aku buang jadi aku kayaknya bakal taro di kontainer sementara aku aku punya banyak kontainer gitu guys jadi di dalamnya langsung ada 2 gitu ada 2 susu ini ini dan nah ini guys ada 5 hal yang aku mau highlight kenapa akhirnya aku pilih si Envagro ini ya guys yang pertama itu jadi aku concern banget sama ini ada keliatan ga ya ini ada kadar coba udah lah kayaknya kecil banget ya aku bakal bacanya kadar DHA nya itu ini paling tinggi dari antara susu-susu ini jadi gini susu kalo aku liat ya di toko-toko kayaknya tuh seakan-akan tuh kayak ada 3 kelas gitu ya ada kelas premium ada kelas menengah sama ada kelas yang middle low gitu ya kalo misalnya yang premium itu pilihannya jadi kalo jadi pilihannya itu biasanya antara Evagro S26 Snutrilon dan sebagainya gitu ya yang harga-harganya segitu gitu ya aku banding-bandingin DHA omega 3 omega 6 which is itu kan vitamin otak itu yang paling tinggi kalo di makanan sehari-hari aku sih ragu apakah tercukupi apa engga ya semoga sih iya aku juga berusaha yang terbaik cuma kan kadang-kadang kita gak tau ya oh iya kita kasih dia ayam kita kasih dia even salmon apakah ini secara miligram udah sehari-hari tuh udah pas banget apa engga gitu nah kalo yang kalo yang disini dia tuh udah yang DHA omega 3 dan omega 6 namanya tuh udah yang gede banget jadi yaudah ini oke lah untuk juga ya tambahan vitamin lah ya gitu untuk dia itu yang pertama yang kedua itu ada kandungannya lagi namanya beta glukan beta glukan itu untuk untuk ngebantu daya tahan tubuh guys jadi kan kalo namanya ya anak-anak lah ya suka kayak makan sembarangan gigit-gigit gitu memang sih gak yang 100% dia bakal jadi kayak Superman tapi ya at least cukup dibantulah nutrisinya untuk kekebalan tubuhnya nah disini ada beta glukan ada lagi sih susu yang yang beta glukannya oke juga itu Friso tapi dia DHA nya lebih rendah daripada ini daripada si Evagro gitu jadi kalo ini kan kayak paket complete lah ya beta glukannya ada abis tuh DHA nya tinggi gitu itu yang kedua nah yang ketiga itu dia kandungan serat pangannya bagus kalo disini namanya GOS ya GOS GOS Polidextrosa ini tulisannya ya atau kalo misalnya tulisan disini serat pangannya serat pangannya itu bagus ya which is itu which is itu bakal ngebantu si pencernaannya si baby Akira itu yang nomor tiga kemudian yang nomor empat itu adalah soal rasa soal rasa nih ya rasa itu oke rasa itu subjektif ya tapi kalo yang disini aku nyoba-nyobain mungkin ya dari lidahku juga kayaknya dia yang termasuk yang gak terlalu manis gitu guys which is kan aku juga gak mau kebanyakan gula gitu ya walaupun susu sendiri udah ada gula susunya dan ya disini juga ada sih sucrosa sedikit tapi dia tastenya itu gulanya itu kalo jelas sucrosanya juga gak terlalu tinggi-tinggi banget gitu dan gak terlalu manis banget aku rasa sih ini yang paling oke lah gitu karena aku juga udah coba nyobain yang lain jadi aku kayaknya manis banget ya dan ini juga walaupun misalnya gulanya gak terlalu banyak tastenya itu juga oke gak terlalu enak juga gak terlalu ada yang ada kerintil-perintilnya gitu ada sih yang gulanya gulanya gak terlalu tinggi misalnya yang yang juga sama-sama gak terlalu manis banget tapi ada kayak rasa berintil-berintil gimana ya ada rasa kayak ngeresnya gitu nah kalo yang ini dari rasa ya teksturnya tuh enak kayak mudah ditelan gitu guys dan baby akira selalu abis kalo minum ini gitu kalo misalnya minum adalah merk lain kayak gak abis gitu sih kalo ini abis gitu selalu nah terus yang nomor 5 zat besi guys nah ini zat besinya cukup oke cukup dalam kandungannya oke zat besi zinc iodium nah ini tuh yang yang ngebantu juga dalam pembentukan sel darah merah tumbuhan juga dan juga yang aku halai juga asam folat nah ini dalam kandungannya yang kayak gitu loh guys jadi ya ya why not gitu jadi kayaknya ini udah kayak paket komplit aja gitu guys untuk bantuan gisi gitu untuk si baby akira jadi biasanya ya selain asih biasanya aku kasih baby akira 1 botol 1 botol susu infagro ini gitu guys nah kenapa aku gak kasih 3 disini kan dianjurkan untuk minum ya 3 gelas atau 3 botol susu ya sekali minum tuh kayak 200 ml dari nah kenapa aku gak kasih 3 ya sekaligus nah ini karena baby akira masih full dark breastfeeding masih full asih gitu jadi aku rasa ya coba aja cuma 1 1 botol susu aja itu untuk ya vitamin dia sehari-hari lah ya nah sisanya itu ya asih dari aku yang lain-lain mungkin sumber karsiumnya atau vitamin D nya kayak dari keju dari yogurt atau misalnya dari susu UHT ya kan kita suka minum susu UHT ya kadang-kadang suka minumin apalagi kalo lagi di rumah ada yang yang plain yang lain-lainnya sih ya dari makanan asupan makanan ya dari dan dari asih makanya aku belum ngasih yang dia full support sesuai dengan takarannya ya yang 3 ini karena memang dia masih full asih dan aku juga ngoyong untuk dia sampe minum asih sampe 2 tahun paling gak ya itu guys 5 point yang aku highlight kenapa akhirnya aku pilih envagrow A plus 3 gitu guys nah ini aku kasih tau cara cari harga susu yang oke ya whether kamu pake juga envagrow ataupun merek lainnya gini guys caranya dan biasanya aku belanja online satu ya kalo belanja online biasanya aku perhatikan cenderung lebih murah daripada aku beli di supermarket aku gak tau ya kalo misalnya di toko susu tapi biasanya buat aku kayak ribet aja gitu kalo misalnya beli susu khusus ke toko susu gitu biasanya aku maunya belanja mingguan atau bulanan mingguan sih biasanya belanja mingguan tuh ke supermarket aja toh tapi harganya itu kalo harga super lebih murah sebenernya beli online nah kalo beli online terserah dimana tokonya biasanya sih aku lagarnya di blibli.com nah kalo biasanya cara cari yang murahnya ini ya kalo aku ya berarti kalo beli kemasan gede belum tentu dia lebih murah guys nah dia kan kalo di blibli itu kan itu ada merchant ya which is ada toko-toko yang terregister disana nah nanti dari si merchant tersebut nanti dia akan mengkirimkan seperti itu beda toko kadang-kadang kan beda nih ngambil marginnya ya jadi ada yang dimarkup berapa berapa ribu segala macem nah kita maunya paling murah dong sebagai konsumen nah kalo cara gue gini pertama aku akan short aku akan pilih yang di Jabodetabek only karena memang rumahku memang di memang di daerah Jabodetabek jadi supaya gak kelamaan lah pengirimannya dan juga gak memberakan gak memberakan ongkir walaupun ongkirnya gratis ya dan juga aku udah short by Jabodetabek abis itu short by price abis itu kan ada listnya nih gitu kan ya abis itu banding aku biasanya cari yang paling murah di setiap gramaturnya di 400 di 800 sama di 1200 abis itu biasanya aku bagi harganya price dibagi harga harga 100 gramannya harga gramaturnya jadi misalnya harganya 400 ribu per 1200 gram itu dapetnya berapa lalu aku bandingin di harga 400 dan di harga 800 gram nah mana nih yang paling murah yaudah aku beli yang itu karena based on experience itu belum tentu yang paling gede itu paling murah guys gitu guys jadi kamu coba dibagi dulu harga per 100 gramnya abis itu baru dibandingin nah baru pilih yang itu produknya gitu jadi kalau misalnya kadang-kadang nih ini kebetulan yang 1200 gramnya yang dari si merchant ini entahlah aku gak tau nama merchantnya apa pokoknya yang ini paling murah waktu itu nah waktu itu pernah juga yang paling murah ternyata sih 800 gram yaudah beli 800 gram kalau dari varian rasa mungkin kalau baby ibu-ibu agak picky dengan rasa mungkin ya bisa di short by rasa tapi kalau baby akhirnya sih gak terlalu picky soal vanilla atau honey jadi biasanya aku lihat di gramaturnya gitu guys satu tips untuk cari yang murah lewat toko online nah tapi kenapa sih harus dibli-bli enggak sih gak harus dibli-bli itu cuma karena aku langganannya dibli-bli aja karena udah udah punya blipay blipay aja jadi kayak lebih enak aja gitu guys jadi kalaupun apapun kalau kamu beli ini tokopedia atau di shopee atau di manapun gitu ya atau di lazada selalu kamu bagi lagi sama gramaturnya cari merchant yang paling murah hahaha gitu guys nah terus balik lagi kenapa akhirnya aku pilih support kenapa aku gak pumping aja karena ngasuh baby akira kan sendiri ya jadi maksudnya gak ada susten gak ada emba dan pumping itu kan butuh waktu butuh tenang gitu mungkin kalau ibu-ibu yang masih bisa yang masih kerja di kantor gitu kan masih ada waktu me time sambil kerja sambil pumping nah aku pun ngedit youtube ngedit video untuk youtube itu pun kejar-kejaran dengan baby akira gitu dan kapan lagi sih waktu buat pumping even waktu baby akira tidur siang aku kalau gak ngedit youtube ya aku juga masak atau apa yang lain-lain gitu nah jadi akhirnya ya iya gak bisa pake susu asih pumping gitu dan aku juga ngiri banget guys sama ibu-ibu yang suka posting posting gue asih aku banyak banget loh di kulkas dibuka waaah banyak banget aku kayaknya gak pernah bisa dapet luxury itu even waktu di awal-awal aku pumping terus pumping terus sampai lecet aku pernah bikin videonya gitu ya tentang drama menyusui kamu bisa nonton aku sempet kena milk blister guys sampai akhirnya aku coba stop pumping dan aku udah gak pernah kena milk blister lagi itu terakhir kali aku pumping tuh waktu baby akira 4 bulan atau 5 bulan dan itu setelah itu ya aku langsung direct breastfeeding aja dan aku gak pernah lagi kena milk blister that's why akhirnya aku pilih yaudah aku aku pake support aja deh di kala baby akira membutuhkan kayak tadi contohnya kita lagi jalan-jalan terus di tempatnya aku gak bisa langsung direct breastfeeding emang sih ada covernya kan tapi coba misalnya jalan-jalan di tempat yang kayak misalnya kita harus naik bus naik MRT atau lagi makan di emperan gitu kan dan juga biasanya aku kasih baby akira kita sehari sekali satu botol aja gitu ya gitu guys dan masa sih misalnya kita ditambah support dan aku juga gak mau misalnya cuma sekedarnya aja gitu aku mau walaupun ditambah support juga cari support yang yang bagus lah gitu loh yang gak cuman gitu aja nah makanya akhirnya yaudah inilah yang aku pilih si Enfagro ini dan ini bukan promosi guys aku cuma murni review karena aku pakai terus dan konsisten dan akhirnya papa review bilang oke mami new bike kamu yang review oke bye guys tapi itu menurut aku sih kayak gitu ya guys nah kalau kamu misalnya ada pilihan support untuk bayi misalnya kalau pakai support yang bagus gitu untuk babymu atau untuk keponakan dan alasannya bagaimana tolong komen ya di bawah ini ya aku juga pengen tahu misalnya ada alternatif lain yang mungkin kalau ini gak ada atau kayaknya aku mau pindah karena mungkin baby akira udah muak dengan Enfagro I don't know mungkin ada lain yang bagus tolong please komen ya dan reasonnya kenapa dirimu memilih support tersebut aku juga pengen tahu jadi aku juga pengen lihat alternatif lah kalau misalnya ini gak ada atau misalnya baby akira udah lagi muak sama si Enfagro gitu guys sekian dari video review kali ini jadi aku cuman sharing-sharing aja disini ini cuman based on my opinion aja sih jadi sekian video ini ya jangan lupa subscribe untuk mendukung kami semua membuat video-video baru lainnya membuat review video travel review video atau video review hotel dan sebagainya dan juga komen di bawah untuk mungkin menjawab pertanyaanku kalau ada support yang bagus yang dan alasannya aku juga pengen tahu kenapa dan juga kalau kamu suka video ini kamu boleh share juga ke sosial media mu oke guys sampai ketemu di video lainnya bye-bye nah ini guys taro nya kayak begini kayak bekasnya kayak kerot jadi taro nya begini aku tahu aja gini nanti dibuka biar gak eh deh deh bebiar tidak ikutan yeee yeee hehehe hehehe terima kasih